Jelang digelarnya KTT ASEAN ke-42 Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, personel gabungan TNI Polri menggelar apel siaga pasukan. Rencananya sebanyak 12 personel gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan perhelatan akbar tersebut. Personel gabungan TNI Polri menggelar apel siaga jelang perhelatan akbar KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Upacara apel gelar pasukan ini langsung dipimpin panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Tidak hanya itu, apel gelar pasukan ini juga dihadiri kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sedikitnya 12.000 personel gabungan dari TNI Polri disiagakan untuk pengamanan jalannya KTT ASEAN ke-42. Panglima TNI berharap personel TNI Polri dapat mengutamakan sikap humanis dan bertindak tegas dalam menjalankan tugas mereka. Saya sampaikan seperti tadi malam, saya sampaikan berjumpa 12.000 personel, baik dari TNI Polri, juga dari stakeholder terkait, baik dari BNPT, BNPP, kemudian dari Pasarnas, juga dari Satpol PP daerah, dan juga peralatannya juga semuanya terlibat. Jadi semuanya kita gelar hari ini, tadi yang saya sampaikan untuk mengecek dan juga nanti kita akan detailkan tugas di masing-masing, satuan tugas yang suruh kita bagi. Yang benar-benar dengan kesiapan semuanya ini, yang kita gelar hari ini, kita dapat melaksanakan tugas pengamanan KTT ini dengan baik, aman, dan lancar semuanya. Tentunya kita mengantisipasi semua kemungkinan ancaman baik luar maupun dalam. KTT Asen sendiri rencananya akan dihelat pada 9 Mei hingga 11 Mei 2023. Sebelas kepala negara dijadwalkan akan hadir dalam pertemuan kali ini. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Elvin Basan, Nusantara TV melaporkan.